selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua kembali menyapa bapak ibu dan saudara-saudari sekalian semoga dalam keadaan sehat dan semuanya boleh dalam keadaan berusaha cita kita berjumpa lagi dalam merenungan harian toraya edisi hari rabu 5 juni 2024 dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan namun sebelum kita memulainya mari kita minta pertolongan daripada Tuhan kita tunduk diri dan kita berdoa bapak kami yang dalam kerjaan surga terima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami pada hari ini Tuhan sudah boleh memelihara melindungi kami hingga Tuhan selantiasa boleh mengaruni akan kami kehidupan yang baru pada saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan biarlah Tuhan selantiasa menuntut dan menyertai kami Tuhan boleh membuka hati dan pikiran kami untuk senantiasa boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan Tuhan berkati hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan biarlah senantiasa Tuhan menyertai agar senantiasa boleh terus menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan seturut kendak Tuhan ini doa kami Tuhan di dalam menakmih Yesus Kristus kami berdoa amin Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Renungan harian Torayai di seri Rabu 5 Juni 2024 saat ini akan dituntun melalui firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9a Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9a dan saya akan bacakan untuk kita penyembuhan pada hari sabat di kolam Bethesda sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit orang-orang buta orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu sebab sewaktu-waktu turun malekat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya disitu ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit ketika Yesus melihat orang itu berbaringlah disitu dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu berkatalah ia kepadanya maukah engkau sembuh jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan amin amin firman Tuhan bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan renungan harian toraya kita pada saat ini diberi sebuah tema yaitu maukah engkau sembuh maukah engkau sembuh Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan maukah engkau sembuh pertanyaan tersebut tentu membuat orang yang sakit merasa kesal bagaimana tidak semua orang yang sakit pasti merindukan kesembuhan pertanyaan yang sama pernah dilontarkan Yesus kepada seorang lumpuh yang selama 38 tahun mengharapkan kesembuhan sehingga bertahan di kolam Bethesda kolam tersebut diakini dapat menyembuhkan penyakit apapun saat air kolam bergoncang apa maksud Yesus melontarkan pertanyaan tersebut padahal tentu ia tahu si lumpuh butuh kesembuhan melirik kisah ini tampaknya orang-orang menaruh pengharapan besar pada objek kolam penyembuhan keterikatan pengharapan itu justru membuat orang mementingkan dirinya dalam kompetisi mendapatkan kesembuhan bayangkanlah betapa sengsaranya si lumpuh dan orang-orang lain yang mungkin bernasib sama mereka tenggelam dalam keegoisan orang lain kehadiran Yesus mengintrupsi pikiran dan kepercayaan si lumpuh pada rumah penghasian dimana ia tidak pernah mendapat belas kasih sang penyembuh memberi pemahaman baru bahwa keyakinan dan pengharapan pada kesembuhan mesti diletakkan padanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pengalaman si lumpuh mungkin menjadi pengalaman kita dalam situasi yang berbeda mungkin ada di antara kita yang telah lama terbelenggu penderitaan akibat kesalahan masa lalu dari keluarga pasangan hidup anak-anak orang tua rekan kerja tetangga dan lain sebagainya mungkin sudah sangat lama kita telah meminta pemulihan dan kesembuhan dan merasa sendiri menghadapi penderitaan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan melalui kisah si lumpuh kita belajar teguh dalam pengharapan menanti sang penyembuh dan bahwa tidak membiarkanmu sendiri melaluinya pada saatnya dia akan menyapamu beserta dengan kesembuhan darinya amin firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan biarlah biarlah kiranya firman Tuhan yang kita sudah boleh renungkan bersama senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan dan kita akhiri renungan kita pada saat ini lewat doa kita berdoa berdoa menyertai hambamu menyampaikan kebenaran firman Tuhan biarlah senantiasa firman Tuhan boleh terus menuntun dan menyertai dan menguatkan kami sebagai umatmu yang percaya kepada kami serahkan segala kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasian Tuhan Tuhan yang akan memelihara menjaga dan melindungi kami Tuhan yang akan membantu kami menguatkan kami menghadapi pergumulan kami Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami menghadapi segala beban kehidupan yang kami lalui dan kami yakin dan percaya ketika kami bersama dengan Yesus kami senantiasa bersuka cita menghadapi semuanya itu berkati kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan biarlah kami boleh melaluinya dengan penuh sukacita segala tugas tanggung jawab dan kewajiban kami boleh kami laksanakan dengan baik Tuhan berkati kami biarlah kami senantiasa boleh terus menjadi berkat dimanapun kami berada ini doa kami Tuhan dalam menak Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa haleluya amin bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan demikianlah renungan harian toraya kita pada edisi hari Rabu 5 Juni 2024 biarlah renungan kita pada saat ini senantiasa menuntun dan menyertai kita terlebih menguatkan kita sebagai umat Tuhan dalam menghadapi kehidupan kita setiap hari terima kasih terima kasih kepada bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang senantiasa tetap setia mendengarkan renungan harian toraya melalui channel youtube Gerja Toraja Jemaat Bethlehem Tarakan semoga kita semua senantiasa boleh terus diberkati oleh Tuhan dan terlebih kita semua juga boleh menjadi berkat buat orang lain dimanapun kita berada kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih